Hai baik teman-teman kelas 11 berikut saya jelaskan penjelasan awal tahun untuk pelajaran CNC pada PJJ kita kali ini jadi mata pelajaran kita adalah teknik pemesinan CNC CNC dan kem kelas 11 tahun ajaran 2020 2021 yang pertama adalah pengampu nanti saya sendiri dari Kristianto dan yang kedua adalah Bapak Fendi Wijarwanto kegiatan PJJ ini direncanakan bulan Juli sampai dengan Desember janwal pertemuan kita 6 jam per minggu setiap jamnya 45 menit kegiatan PJJ ini menggunakan media Google Classroom Google Meet dan YouTube berikutnya profil pengajar untuk kelas 11 yang pertama saya sendiri Eric Kristianto lalu kesempatan Michael dan alumni Universitas Sanata Dharma di Jakarta kedua Pak Fendi beliau juga alumni SMK Michael saat ini sedang menempuh pendidikan artister di bulan Y sampai bulan Juli nanti mulai bulan Juli sampai dengan bulan November kira-kira ada 19 pertemuan seperti yang dapat kalian baca pada agenda pembelajaran ini nanti saya bergantian dengan Pak Fendi dalam menyelenggarakan pembelajaran CNC Pak Fendi akan lebih banyak mengajar pada bagian CAM atau CAM mulai minggu ke-6 dan seterusnya tapi juga akan banyak membantu pada materi data teknologi mesin CNC berikutnya agenda pembelajaran sebagai contoh di pertemuan pertama yang pertama penjelasan awal kemudian ada kontrak belajar kemudian ada penjelasan teori mengenai materi pada bagian ketiga ada penugasan mandiri jadi selain membaca melihat tayangan video kalian kami harapkan juga aktif merangkum materi yang kami sampaikan banyak media yang kami sediakan antara lain materi yang berbentuk PDF kemudian juga YouTube atau video maka kalian harus cermat dalam melihat materi dan pada saat penugasan mandiri kalian bisa merangkum materi dengan baik bagian keempat adalah evaluasi sebagai contoh disini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat kuis dan lain sebagainya kemudian berikutnya kontrak belajar siswa diwajibkan yang pertama mengisi presensi setiap awal pelajaran diwajibkan mengikuti penjelasan awal atau membaca instruksi dengan cermat jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang sia-sia karena tidak membaca instruksi berikutnya kalian harus melihat materi atau melihat tayangan dengan cermat karena kita tidak bisa bertemu secara langsung maka ya informasi kami disampaikan dengan media yang ada Google Classroom, Google Meet kemudian grup WhatsApp melalui wali kelas dan lain sebagainya yang kelima siswa diwajibkan mengerjakan penugasan mandiri tepat waktu mengerjakan evaluasi dan wajib mengikuti pelajaran dengan tekun dari awal sampai akhir demikian untuk penjelasan awal tahun yang bisa saya sampaikan selamat belajar tetap semangat Miko Joss selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati